Tapi kok, kamu beli motor seperti ini aja bisa? Masa ngembalikan uang 700 punyaku aja kamu gak bisa? Eh Man, asal kamu tau ya, semua yang udah aku miliki ini, ini dari hasil keringat kerja aku sendiri. Gak kayak kamu Man, dari dulu sampe sekarang kerjaannya hanya jadi pelayan cafe aja kamu. Jadinya sel Man, aku pernah punya uang sama kamu dulu. Jadinya selesai Jadinya selesai Oh iya, ngomong-ngomong ada dulu apa kok, tungguin main ke cafeku. Gimana ya bilangnya ya? Gak enak sebenarnya, aku mau bilang sama kamu Man. Emang ada apaan sih kok, udah gak apa-apa, sampein aja. Jadi gini Man, udah dua bulan ini aku nunggak bayar kosan. Dan kalau besok pagi aku belum bayar juga, aku bisa diusir dari kosku yang sekarang. Wah, terus gimana kok? Aku juga bingung banget Man, soalnya uang aku udah banyak kepakai untuk biaya kuliah aku semester ini. Kalau kamu gak keberatan, aku pinjam uang kamu dulu Man. Untuk bayar tugas kekuasaan aku. Gimana ya kok? Hmm, sebenarnya aku pengen sih minjamin kamu uang kok. Tapi sekarang ini aku juga lagi butuh uang untuk kembangin usaha aku kok. Memang gak bisa ya Man, kalau aku pinjam dulu gitu. Nanti aku janji deh, awal bulan depan kalau aku punya uang, langsung aku balikin uang kamu Man. Aduh, gimana ya? Uang yang aku punya juga gak banyak kok. Ayo lah Man, tolongin teman sendirilah. Seriusan, bulan depan kalau aku ada uang, langsung aku ganti deh pokoknya. Emangnya berapa sih uang yang kamu butuhkan kok? Hmm, gak banyak kok Man. Aku cuma minjam 1 juta doang. Untuk bayar kosan. Oh, bentar ya. Hmm, aku cuma punya uang 700 ribu. Coba deh kamu hitung. Iya nih Man, uangnya pas. 700 ribu. Aku pinjam dulu gak apa-apa ya. Iya, gak apa-apa kok. Maaf ya, aku gak bisa minjamin lebih. Iya Man, ini aja aku udah bersyukur dapat pinjaman dari kamu. Pokoknya, nanti awal bulan langsung aku lunasin semuanya. Jadi kamu gak usah khawatir deh. Iya kok, santai aja. Yang penting keperluan kamu besok itu beres dulu. Iya Man, sekali lagi aku mau kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Kalau gitu, aku ke belakang dulu ya. Iya. 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 Sisa Rp2.000 lagi Moga aja ada Eko di tempat nongkrongannya Oke deh, aku cek ah Nah, itu Eko Kebetulan ya Oke, samperin lah Assalamualaikum Eh, kamu Man Ada perlu apa kesini? Gak apa-apa kok, aku gak sengaja aja tadi lewat sini Kebetulan liat kamu, jadi sekalian deh aku mampir Gimana kabar kamu kok? Ngomong-ngomong, kayaknya kita udah satu bulan lebih ya gak ketemu Ya, beginilah kabar, Kuman Gak ada yang berubah Emang, kesibukan kamu sekarang apa kok? Hah, kesibukanku sekarang? Ya gini, main game Ah, kamu mah, bukan itu maksudku Aktivitasmu belakangan ini ngapain gitu? Kerja atau kuliah? Oh, ya aku baru aja sih, kerja ikut orang Wah, kalau gitu alhamdulillah ya, Ko Hmm, gimana ya? Sebenarnya aku kesini mau tanya sih, Ko Tanya apaan? Hmm, rencana kamu mau balikin uangku tanggal berapa sih, Ko? Soalnya, rencana mau aku pakai buat tambahan usaha modalku, Ko Uang kamu? Iya, yang bulan lalu kamu pinjam, Ko Oh, ya waktu itu? Iya, Ko Katamu mau dibalikin awal bulan, kan? Ah, santai, Man Nanti kalau aku ada uang dari gaji pertama aku kerja Nanti aku balikin uang kamu Bahkan nanti kalau perlu, aku tambahin jumlahnya Jadi kamu gak usah khawatir lah Ah, gak usah ditambah, Ko Nanti malah jadi riba ntar Cukup kamu kembalikan yang udah kamu pinjam aja udah alhamdulillah Biar aku bisa buat modal usaha lagi Oh, oke, Man Santai Tunggu aku udah ada uang ya Oke, Deko Kalau gitu aku balik dulu ya Ntar kabar-kabar aja Oke Jal nih Eh, Jal Kamu lagi apa? Eh, Kamu, Man Biasa lagi nunggu ojol Tadi udah pesen sih Oh, gitu Oh, ya Jal Akhir-akhir ini Kamu ada ngeliat Eko gak? Soalnya udah 3 bulan belakangan ini Aku coba telpon Itu gak pernah nyambung Aku hubungin juga lewat WA Itu kayaknya aku di blokir Kemarin tuh Aku datangi dia langsung ke kos Teman-temannya bilang udah gak ada di kos Dia udah pindah Hmm Terakhir kali aku ketemu Eko sih Beberapa bukaan yang lalu, Man Coba Nah, sekarang mah Eko hidupnya udah enak banget Dia denger-denger sih Udah punya rumah baru Dikasih sambosnya gitu Terus kemarin Waktu ketemu Dia gaya banget Pake motorsport gitu Dia sanggung-sanggungin lagi ke aku Hmm Udah 3 bulan ditemu Aku kira Eko belum banyak uang juga Untuk bayar utang Tapi ternyata Emang kenapa, Man? Kamu cari Eko? Hah? Oh, gak apa-apa, Jal Aku kira kemana gitu Soalnya udah lama gak ketemu Oh iya dah, kalau gitu Aku balik di luar ya, Jal Oh iya, Man Hadati Assalamualaikum Waalaikumsalam Hei, buta kamu ya? Oh, kamu tuh Firman? Iya kok Maaf, kalau aku tadi membahayakan kamu Aduh, untung aja motorku gak apa-apa Kalau lecet tadi Mana mampu gak jika kamu Untuk bayar perbaikan motor aku Hmm Motor baru ya kamu kok Oh iya dong, gimana? Keren kan? Kalau kamu Mana mampu beli motor kayak gini, Man? Pergi kerja aja Tiap hari jalan kaki Belakangan ini kok Kamu gak ada kabar sih kok Setiap aku telpon Kok kamu gak pernah angkat sih telpon aku? Oh iya, aku baru tau Kalau kamu baru pindah kosan kan Kok kamu gak pernah hubungin aku sih? Hah? Emang harus gitu ya? Setiap kali aku pindah Aku harus ngasih-ngasih kabar ke kamu? Gak penting banget sih Bukan gitu kok Maksudku Udah tiga bulan ini Aku nungguin kabar dari kamu Tujuanku aku cuma nagih Uang yang pernah kamu pinjam ke aku dulu kok Hah? Emang berapa sih uang kamu sama aku, Man? Empat bulan lalu Kamu pinjam 700 ribu sama aku kan kok? Yaelah 700 ribu doang Pakai ditagi-tagi Iya kok Soalnya Uang yang kamu pinjam kemarin Sangat berarti buat aku kok Rencana Mau aku gunakan Untuk modal usaha Yang sudah tertunda Empat bulan yang lalu Tapi kok Kamu beli motor Seperti ini aja bisa Masa ngembalikan Uang 700 Punyaku aja Kamu gak bisa? Eh Man Asal kamu tau ya Semua yang udah aku miliki ini Ini dari hasil Keringat kerja aku sendiri Gak kayak kamu, Man Dari dulu sampe sekarang Kerjaannya Hanya jadi pelayan cafe aja kamu Jadinya sel, Man Aku pernah pinjam uang sama kamu dulu Terus kok Rencana kapan kamu mau Ngembalikan uang aku kok Aduh Udah aku bilang Tunggu aku ada uang aja Gak percayaan banget sih Jadi orang kamu Udah aman ya Aku mau pergi dulu Tapi kok Ya Allah Padahal aku hanya ingin Meminta hakku untuk dikembalikan Tapi kenapa malah aku Yang sepertinya numis-numis Minta uang gini Astagfirullah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Buka, Buka, Buka Buka, Buka, Buka Buka, Buka, Buka Buka, Buka, Buka Woy! Ada apa itu? gue gak apa-apa kok gak apa-apa gimana? kamu gak liat tadi motor aku dibolain orang jangan sabar kok pasti ada hikmah yang Allah berikan dari setiap kejadian terjadi saat ini ayo seharusnya kamu bersyukur kok hanya sebagian nikmat yang Allah ambil dari dirimu dan bukan nyawamu yang Allah ambil mungkin bisa saja ada ketidakberkahan yang membuat Allah tidak ridho dengan hartamu kok ah kamu nih suruh lah sana pergi kamu tau gak? kamu tak mau nyusahin aku aja sana ya sudah lebih baik sekarang kamu segera lapor polisi biar masalah ini segera diatasi oke aku komit dulu ya oh iya satu lagi pesanku kok untuk hutangmu yang kemarin udah aku ikhlaskan kok tapi ingat lain kali kalau kamu punya hutang berusaha lah untuk segera melunasinya jangan sampai kamu menzolimi orang lain dengan perkara hutang tersebut 4 bulan lalu kamu pinjam 700 ribu sama aku kan kok ya elah 700 ribu doang pagi tinggi tadi iya kok soalnya uang yang kamu pinjam kemarin sangat berarti buat aku kok rencana mau aku gunakan untuk modal usaha yang sudah tertunda 4 bulan yang lalu dan kamu juga harus tau kok bahwasannya hutang kita miliki akan dibawa sampai mati dan Allah pasti akan menaji itu di akhirat nanti Hanya padamu ku berserah Hanya padamu ku berpasrah Tunjukkan aku hidayahmu Dalam hijrahku ya Allah Bimbinglah setiap langkahku Tuntunlah sisa hidupku Selalu di jalanmu Jangan suju ku ya Allah Aku berzinku padamu Berkahi setiap nafasku Menuju suruh kamu Aku bertawabat Aku bertawabat Menuju surga Jangan suju ku ya Allah Aku bertawabat Aku bertawabat Aku bertawabat Jangan suju ku ya Allah Aku bertawabat Aku bertawabat Aku bertawabat Aku bertawabat Jangan suju ku ya Allah